Mari kita bersihkan batin kita, kita bersihkan diri kita, jiwa kita Jernihnya batin, jernihnya diri itu menunjukkan bahwa kita sudah bercahaya Apalagi jika nanti cahaya Allah hadir dalam diri kita Disitulah nur ala nur terjadi, cahaya di atas cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Menurut Imam Ghazali, hadirnya cahaya itu berdialektika Dengan tiga hal dalam hidup kita Jadi hidup kita ini kalau ingin utuh dan benar orientasinya Arahnya tidak sesat, itu butuh tiga komponen Yang pertama az-zuhur, yang kedua al-ain, dan yang ketiga an-nur Ini kalau kita terjemahkan letterlet-nya dulu sebelum masuk ke makna yang lebih dalam Al-ain itu mata, an-nur itu cahaya, ad-zuhur itu sesuatu yang tampak atau barangnya Mudahnya begini Misalnya sekarang saya melihat HP Saya HP-nya harus ada mata saya sehat dan harus ada cahaya HP-nya sendiri itu az-zuhur, mata saya yang sehat al-ain, kemudian an-nur itu cahaya Harus ada tiga komponen ini baru saya bisa memahami dengan benar adanya HP di depan saya ini HP-nya ada, matanya sehat, tapi cahaya tidak ada Maka tidak ada gunanya, mata dan HP tadi, wong tidak kelihatan Ini kalau saya tarik ke makna yang lebih dalam Akalnya sehat, kebenaran kenyataannya ada Tapi hidayah dan petunjuknya Allah tidak masuk Ya kita tidak akan menemukan kebenaran itu Kita tidak akan melihat kebenaran itu Jadi manusianya yang melihat harus sehat Ada cahaya sehingga kebenaran bisa terlihat Kebenaran yang bisa terlihat itu kan dalam dunia tasawwuf disebut ma'rifat atau kasyaf Jadi ini tiga komponen yang berhubungan dengan cahaya dalam kehidupan kita Ada al-ain, an-nur, al-zuhur An-nurnya ada, hidayah Allah ada Al-Quran, Rasulullah, kemudian keimanan ada Al-zuhurnya ada, tapi al-ainnya tidak sehat Pikirannya tidak jernih Batiknya diliputi hawa nafsu Maka cahaya tadi juga sia-sia Kalau bahasanya sufi, cahaya jadi terhijab Mata tidak bisa melihat atau sebut saja matanya buta Mata yang buta meskipun ada cahaya, meskipun ada kebenaran al-zuhur Sia-sia, dia tidak akan bisa melihat Jadi ini ada timbal balik perputarannya Jadi kebenaran akan tampak kalau ada kombinasi lengkap antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur Tapi kalau salah satu tidak ada Tidak terjadi peristiwa kasyaf atau peristiwa ma'rifat Lahirnya pemahaman atau lahirnya pengetahuan Jadi ini dialektika antara al-ain, an-nur, al-zuhur Maka dalam dunia tasawuf selalu kita disarankan membersihkan jiwa Membersihkan jiwa itu berarti membersihkan mata al-ain Sehingga kebenaran kelihatan Tapi juga jangan merasa sombong bahwa kita kuasa melihat Kalau Allah tidak menurunkan hidayah cahayanya Ya sama saja kita tidak akan bisa melihat apa-apa Jadi itu dialektika antara al-ain, an-nur, dan al-zuhur Yang ada hubungannya dengan cahaya Silahkan direnungkan sebentar Bahwa dalam hidup kita ini Kita butuh diri kita yang sehat Kita butuh petunjuk hidayah dari Allah Baru setelah itu kebenaran akan tampak Oke kita lanjutkan lagi Baik Nah inilah inti kajian kita malam hari ini Ini ayat yang populer sekali tentang cahaya Saya baca pelan-pelan ayat ini Insya Allah banyak yang sudah hafal Allahu nurus samawati wal arti Mathalu nurihi kamishkatin Fiha misbah Al-misbahu fi zujajah Asyujajah tu ka'an maha kau kabun durriyun Yuko du min syajarotim mubarakatin Zaitu natila syarkiyati wala warbiya Yakatu zaitu hayuti'u Walau lam tam sas hunar Nurun ala nurin Yahdillahu linurihi mayyasha Wa yatribullahul amfal Linas Wallahu bikulli syai'in ali Oke kita artikan sebagian-sebagian dulu Biar lebih mudah pahamnya Jadi Allah adalah cahaya Langit dan bumi Perumpamaan cahayanya Allah Itu seperti miskat Yang di dalam miskat itu Ada misbah Yang misbah itu Terletak di dalam sujajah Sujajah itu Bagaikan Bintang yang bersinar Yang menyala Karena Pohon yang penuh barokah Sejenis zaitun Yang tidak timur dan tidak barat Yang hampir saja Minyaknya Bercahaya Meskipun tidak tersentuh oleh api Cahaya di atas cahaya Allah menunjukkan cahayanya Bagi orang yang dia gandaki Baik kita maknai Sebagian-sebagiannya Kalau Allah Nur Samawati Wal'at Maknanya mungkin jelas Allah adalah Cahaya Langit dan bumi Allah adalah sumber cahaya Allah adalah sumber Jegalanya Di langit dan bumi Tadi dengan analoginya Imam Ghazali tadi Kalau tidak ada Nur Kalau tidak ada Cahaya dari Allah Segalanya juga tidak ada Karena kuncinya adalah Cahaya Dan Allah lah Cahaya Langit dan bumi Oke Kita lanjutkan Masalu nur Hika miskat Jadi cahayanya Allah Itu seperti Miskat Miskat itu Lubang Di tembok Atau satu lubang Di dinding Mungkin kita bisa mengartikan Satu ceruk Itu miskat Namanya Jadi Kalau dilihat di gambar itu Misalnya ada lampu yang Menyala di dalam Lubang di dinding Dalam satu miskat Jadi ada lubang tertutup Di dinding Yang Vihamizbah Di dalamnya Ada lampunya Al-Mizbah Hu Vizu Jajah Lampu itu Ada di dalam kaca Berarti lampu ini Lampu itu kan yang dimaksud Nanti nyala apinya Itu kan lampu Nah Lampunya sendiri Terbuat dari kaca Maka Al-Mizbah Hu Vizu Jajah Jadi Ada satu lubang Kemudian di dalamnya Ada lampu Yang lampu ini Dikelilingi kaca Yang kaca ini Berkilau Asujah jatuh Keanah Kau Kapunturi Kacanya Yuk Kita ngerti kaca ya Kaca kan berkilau Karena nanti dia Memancarkan cahaya Nah Nah setelah itu Dari mana Bahan bakarnya Lampu ini Dari Sajaroh Mubarokah Zaitunah Jadi pohon Yang penuh berkah Sejenis Zaitun Cirinya apa Pohon ini La Syarkiyah Walang Hurbiah Nah Jadi Ini Sajaroh Mubarokah Dan ada Satu ciri Lagi Saking Kuatnya Minyak Sajaroh Mubarokah Ini Bahkan Seandainya Dia Tidak Dissentuh Tidak Dinyalakan Tidak Disamber Dengan Api Dia Sebenarnya Sudah Bisa Menerangi Saking Kuatnya Sajaroh Mubarokah Atau Minyak Ini Jadi Lampu Ini Minyaknya Sajaroh Mubarokah Nah Sajaroh Mubarokah Ini Karena Dia Sangat Kuat Maka Meskipun Kita Tidak Menyalakannya Dengan Api Dia Rasa-rasanya Sudah Bisa Menyalak Sendiri Itu Maksudnya Yagadu Zaituh Hayuti Mungkin Teman-teman Bisa Membayangkan Dengan Lihat Gambar Di Slide Yang Saya Bawa Ini Jadi Ada Misbah Sujajah Sajaroh Mubarokah Ada Banyak Versi Makna Terhadap Ayat Ini Saya Bawa Dua Malam Hari Ini Yang Satu Dari Imam Huzali Karena Tadi Janjinya Saya Mengambil Dari Miskat Tapi Sebelum Saya Masuk Kemis Miskat Ada Makna Yang Populer Jadi Ayat Ini Dimaknai Secara Umum Dengan Model Seperti Ini Jadi Yang Pertama Miskat Miskat Itu Yang Tadi Kita Sebut Gua Tadi Atau Ceruk Di Dinding Secara Umum Maknanya Miskat Itu Dunia Batin Atau Ruhan Yang Manusia Mengapa Disebut Dunia Batin Ya kan Batin Kita Agak Di Dalam Sama Seperti Ceruk Tadi Dia Agak Masuk Kedalam Tidak Di Luar Jadi Miskat Itu Dunia Batin Kita Dunia Ruhani Kita Nah Dalam Dunia Ruhani Kita Itu Ada Misbah Misbah Itu Ada Lampu Yang Menerangi Ini Yang Tadi Saya Sebut Hidayah Cahaya Nah Tafsir Tafsir Secara Umum Banyak Mengartikan Misbah Itu Keimanan Dan Juga Al-Quran Tadi kan Di Atas Saya Jelaskan Di Antara Mana Cahaya Antara Lain Yo Keimanan Yo Al-Quran Jadi Yang Menerangi Batin Kita Yang Di Dalam Ini Adalah Lampu Yang Jenisnya Adalah Keimanan Atau Al-Quran Berarti Tanpa Adanya Keimanan Tanpa Adanya Al-Quran Berarti Dunia Batin Kita Kehilangan Hidayah Dan Dia Akan Gelap Karena Tidak Ada Lampunya Nah Lampu Ini Dikelilingi Oleh Sujajah Kaca Kaca Inilah Nanti Yang memancarkan Membantu Cahaya Memancar Lebih Luas Yang Bisa Memancarkan Cahaya Itu Bantuan Dari Sujajah Sujajah Ini Biasanya Diartikan Hati Kita Kolbunya Manusia Makanya Ada Urayan Ulasan Bahwa Hati Itu Kuncinya Manusia Kalau Kolbunya Kotor Ibarat Sujajah Kaca Tadi Maka Dia Gelap Dia Kotor Banyak Tertutup Oleh Kotoran Kalau Dia Tertutup Oleh Kotoran Sinarnya Misbah Tadi Tidak Akan Bisa Memancar Keluar Jadi Keimanan Kita Hidayah Dari Al-Quran Tadi Tidak Bisa Memancar Keluar Kita Tidak Akan Mendapat Petunjuk Dari Sana Kenapa Hati Kita Kotor Ibaratnya Sujajah Tadi Kacanya Kotor Kalau Kacanya Kotor Ya Tidak Bisa Kita Memanfaatkan Lampu Tadi Cahaya Tadi Bukan Karena Lampunya Tidak Ada Bukan Karena Allah Tidak Mau Lagi Memberi Hidayah Atau Petunjuk Pada Kita Tapi Hati Kita Sendiri Yang Kotor Kacanya Sendiri Yang Kotor Sehingga Lampunya Tidak Memancar Keluar Nah Sajarroh Mubarokah Yang Tadi Disebut Minyaknya Yaitu Sumber Dari Allah Langsung Sajarroh Mubarokah Ini Kan Yang Menyalakan Misbah Misbah Tadi kan Apinya Lampu Apinya Lampu Itu Asalnya Dari Mana Itu Kalau Pakai Bahasa Metafor Lampu Itu kan Tadi Sumber Simbol Dari Keimanan Dan Al-Quran Dari Mana Asalnya Keimanan Dan Al-Quran Diberhatikan Sumbernya Keimanan Sumbernya Al-Quran Atau Sumbernya Cahaya Yaitu Wahyu Allah Sendiri Jadi Itulah Cahaya Dari Allah Langsung Karena Keimanan Dan Al-Quran Nyambung Langsung Ke Allah Itulah Minyaknya Oke Jadi Keimanan Dan Al-Quran Yang Ada Di Hati Kita Akan Tetap Bercahaya Saratnya Minyaknya Tetap Banyak Tetap Ada Dan Zujajahnya Tidak Gelap Kita Nyambung Terus Dengan Allah Dan Kolbu Kita Jernih Maka Keimanan Dan Al-Quran Itu Akan Memberi Banyak Hidayah Dalam Hidup Kita Lah Terus Maksudnya Yaka Duzaitu Hayudi U Walau Lam Tam Sas Hunar Itu Maksudnya Apa Kalau Makna Secara Umum Biasanya Diartikan Seakan Akan Keimanan Dan Al-Quran Tadi Itu Saja Sudah Bisa Memberi Hidayah Kepada Kita Meskipun Belum Disambungkan Dengan Allah Belum Dimaknai Belum Ditatapuri Belum Diamalkan Itu Saja Sudah Bisa Jadi Hidayah Dalam Hidup Kita Apalagi Dia Dinyalakan Dengan Apinya Allah Kita Sambungkan Hati Kita Dengan Allah Langsung Maka Dia Akan Semakin Menjadi Hidayah Dalam Hidup Kita Jadi Itu Meskipun Tidak Kita Al-Quran Dan Keimanan Itu Meskipun Hanya Kita Percayai Saja Tidak Kita Kelola Secara Mendalam Dia Sudah Bisa Jadi Hidayah Tapi Jangan Takut Allah Dalam Posisi Sajaroh Mubaroka Selalu Menambahkan Apinya Sehingga Misbah Semakin Terang Petunjuk Selalu Hadir Dalam Hidup Kita Nah Ini Biasanya Maknanya Secara Umum Itu Jadi Ada Miskat Ada Misbah Ada Sujajah Ada Sajaroh Mubaroka Seakan Al-Quran Sudah Memberi Hidayah Meskipun Belum Dibaca Belum Dihafal Belum Ditataburi Belum Diamalkan Apalagi Kalau sudah Dibaca Dihafal Ditataburi Diamalkan Dia Akan Semakin Memberi Hidayah Kepada Kita Jadi Ada Makna Yang Seperti Ini Baik Ini Makna Umum Yang Banyak Kita Temukan Di Tafsir Tafsir Sekarang Kita Coba Masuk Ke Makna Dari Imam Ghuzali Dalam Mishkatul Anwar Nah Kita Mulai Menurut Imam Ghuzali Ini Saya Awali Dari Allahu Nurus Samawati Wal Al Ini Dalam Mishkat Dijelaskan Maksudnya Allahu Nurus Samawati Wal Al Itu Allah Lah Satu Satunya Yang Bisa Disebut Cahaya Yang Sejati Yang Lain Hanya Cahaya Yang Sifatnya Al-Ghori Allah Allah Yang Mencahayai Segalanya Dan Tidak Butuh Cahaya Apapun Yang Lain Karena Allah Adalah Sumber Segala Cahaya Sementara Yang Lain Membutuhkan Cahaya Dari Allah Nah Ini Dimaknai Secara Luas Bahwa Allah Sebenarnya Yang Betul Betul Ada Atau Kalau Pakai Istilahnya Ibnu Sina Yang Wajib Luwujud Dia Adanya Itu Sifatnya Wajib Tidak Mungkin Dibayangkan Tidak Ada Karena Dia Adanya Wajib Sementara Semua Wujud Yang Lain Ini Hanya Mungkin Wujud Keberadaannya Hanya Pinjaman Dari Adanya Allah D Allahunur Samawati Wal Al Itu Berarti Semua Ada Yang Selain Allah Itu Membutuhkan Cahaya Dari Allah Kalau Kita Hadir Kalau Kita Bercahaya Hakikatnya Adalah Kita Sedang Meminjam Atau Mendapatkan Anugah Cahaya Dari Allah Jadi Itu Maksudnya Allahunur Samawati Wal Art Nah Sekarang Tentang Mishkat Misbah Sujajah Imam Wazali Memaknai Mishkat Itu Sebagai Arruh Al-Khisas Daya Khis Daya Indrawi Jadi Mishkat Itu Fisik Indrawi Kita Panca Indra Kita Mengapa Kok Disebut Mishkat Mishkat Itu Lubang Atau Ceruk Seperti Saya Sebut Panca Indra Kita Itu Kan Modelnya Memang Lubang Lubang Atau Ceruk Mata Hidung Telinga Mula Nah Itu Mishkat Jadi Daya Indrawi Kita Jadi Aspek Fisik Kita Itu Mishkat Jadi Tubuh Kita Ini Yang Fisik Itu Mishkat Nah Di Dalam Mishkat Ada Misbah Misbah Ini Daya Rasional Atau Arruh Al-Akli Kemampuan Kita Untuk Menjangkau Pengetahuan Pengetahuan Yang Mulia Yang Ilahia Jadi Kemampuan Rasional Kita Untuk Menangkap Yang Ilahi Lahirnya Nanti Ilmu Karena Kenapa Disebut Misbah Atau Lampu Ya Karena Ilmu Inilah Yang Jadi Hidayah Memancarkan Terang Keseluruh Dunia Makanya Kehadiran Para Nabi Itu Sering Disebut Dengan Istilah Siro Jamunero Lampu Yang Memberi Cahaya Itu Karena Mereka Punya Daya Rasional Itu Misbah Jadi Dalam Tubuh Fisik Kita Ada Daya Intelijensi Daya Rasional Yang Dia Mampu Menangkap Pengetahuan Pengetahuan Yang Mulia Dan Ilahia Nah Ada Sujajah Sujajah Ini Kalau Imam Ghazali Mendefinisikannya Arruh Al-Khoyali Atau Daya Imajinasi Arruh Al-Khoyali Inilah Nanti Yang Menyambung Antara Dunia Rasional Dengan Dunia Miskanu Dunia Rasional Tadi Kan Misbah Kalau Dunia Indrawi Miskat Yang Menyambung Antara Miskat Dengan Misbah Itu Sujajah Dunia Khoyali Atau Daya Imajinasi Sujajah Lah Nanti Yang Bisa Memancarkan Misbah Pada Miskat Bisa Menyambung Antara Ranah Ilahiyah Gagasan Gagasan Ilmiah Rasional Dalam Kehidupan Nyata Sehingga Tidak Sia-sia Tidak Kacau Balau Ilmu Dan Pengetahuan Kita Makanya Sujajah Ini Tidak Boleh Kotor Kalau Dia Kotor Dia Gelap Dia Tidak Akan Bisa Memancarkan Misbah Ke Miskat Justru Dia Akan Jadi Penghalang Cahaya Jadi Miskat Misbah Sujajah Jadi Kemampuan Imajinatif Kita Kemampuan Khoyali Daya Abstraksi Kita Untuk Menyambungkan Dunia Batin Dengan Dunia Lahir Batin Kita Yang Misbah Itu Sifatnya Ideal Jernih Sementara Miskat Ini Yang Duniawi Perantaranya Sujajah Kaca Tadi Kalau Sujajah Terang Dia Bisa Dari Misbah Menerangi Miskat Kalau Tidak Miskatnya Jadi Gelap Disinilah Hidup Kita Terus Menjadi Gelap Nah Adalah Sajaroh Mubarokah Sajaroh Mubarokah Itu Dalam Bahasanya Imam Ruzali Ilm Jiwa Reflektif Atau Aruh Al-Fikri Kenapa Pakai istilah Sajaroh Mubarokah Karena Ibaratnya Seperti Pohon Pohon Itu kan Nanti Dimulai Dari Akar Kemudian Muncul Batangnya Kemudian Muncul Cabangnya Kemudian Muncul Rantingnya Dan Seterusnya Sehingga Hanya Dari Akar Yang Kecil Kemudian Muncul Banyak Sekali Tumbuhan Dari Situ Cabang Ranting Daun Buah Dan Lain Sebagainya Nah Sajaroh Mubarokah Atau Jiwa Reflektif Itu Seperti Itu Ilmu Wawasan Keilmuan Kita Mubarokah Semakin Lama Semakin Menjadi Banyak Semakin Menjadi Luas Yob Zaitun Itu Sebagaimana Minyak Zaitun Minyak Zaitun Minyak Yang Menerangi Lampu Yang Sifatnya La Syarkiah Wala Hurbiah Itu Maksudnya Dia Murni Rasional Objektif Tidak Barat Tidak Timur Tidak Tendensius Dia Jernih Kalau Benar Ya Dibilang Benar Kalau Salah Ya Dibilang Salah Jadi Menurut Imam Ghazali Dalam Diri Kita Dalam Mishkat Kita Ada Misbah Daya Rasional Yang Daya Rasional Ini Dibantu Oleh Sujajah Daya Khoyali Yang Sumbernya Misbah Tadi Adalah Sajaroh Mubarokah Jiwa Yang Reflektif Jiwa Yang Reflektif Berarti Jiwa Yang Menyambung Langsung Dengan Allah Arruh Al-Fikri Yang Berfikir Secara Reflektif Yang Dia Ini Dalam Kebenaran Dia Murni Rasional Objektif Jernih Kalau Iya Ya Dibilang Iya Kalau Tidak Ya Dibilang Tidak Kalau Masih Syarkiyah Atau Masih Hurbiah Berarti Belum Murni Berarti Zujajahnya Masih Agak Kotor Nah Kemudian Ada Yakadu Zaitu Hayudi U Walau Lam Tamsas Hunar Yakadu Zaitu Hayudi U Walau Lam Tamsas Hunar Itu Kalau Menurut Imam Ghazali Melambangkan Jiwanya Para Sufi Kalau Tadi Sajaroh Mubarokah Jiwa Reflektif Kalau Ini Daya Suci Daya Profetik Daya Kenabian Yang Biasanya Dimiliki Para Wali Kondisi Murni Kondisi Jernih Yang Punya Adalah Para Kekasihnya Allah Nah Nah Para Kekasih Allah Ini Yang Yakadu Zaitu Hayudi U Walau Lam Tamsas Hunar Orang-orang Ini Dalam Dirinya Sendiri Sudah Ada Cahaya Jadi Jadi Dia Dia Memiliki Cahaya Dalam Dirinya Meskipun Sebelum Disentuh Oleh Api Dia Sendiri Sudah Hampir Punya Cahaya Apalagi Kalau Cahaya Allah Hadir Dalam Diri Mereka Disitulah Nanti Ada Nur Ala Nur Cahaya Di Atas Cahaya Jadi Diri Kita Diri Para Sufi Para Wali Yang Jernih Bercahaya Kehadiran Cahayanya Allah Lagi Maka Semakin Terang Cahayanya Itulah Nur Lanu